Selamat siang Pemirsa, Jatim Satu News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Bintun Maulidia Terhabibah yang akan memberikan berita selengkapnya. Warga Omben Sampang digegerkan adanya dugaan pembunuhan seorang wanita berinisial M29 tahun. Peristiwa pembunuhan terjadi di Dusun Lorpolor, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang pada selasa 9 Januari 2024. Menurut PJ Kades Karanggayam, Hayamah menyampaikan berdasarkan keterangan dari saksi saudara R27 yang merupakan adik dari korban sekira pukul 3.30 WIB adik ibar korban H yang juga tinggal satu rumah dengan korban hendak menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu dan sholat subuh. Bersamaan dari itu, seorang tidak dikenal masuk melalui pintu samping rumah dan menuju kamar yang ditempati oleh M korban. Sempat terjadi keributan, R terbangun dan menemui korban telah bersimbah darah di kamarnya. Kemudian R berusaha mengejar pelaku namun tidak berhasil. Ditemui di lokasi kejadian saat mayat korban diantarkan ke rumah duka dari rumah sakit, media Jatim Satu News menemukan kejanggalan lantaran tidak ditemukan adanya garis polisi di tempat kejadian perkara tersebut. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, polis lain memiliki peran penting untuk membantu menjaga status quo TKP ketika terjadi sesuatu peristiwa pidana. Polis lain adalah perlengkapan wajib untuk menjaga agar situasi di TKP tidak berubah. Saat dikonformasi Polsek Omben AKB Budi Nugrono, perihal tidak ada garis polisi di lokasi sementara tempat tidurnya, tempat kejadian yang ditemui masih bersimbah darah. Polsek Omben melemparkan pertanyaan ke Polres Sampang. Keterangan warga yang berada di lokasi mengatakan bahwasannya tadi sudah ada polisi yang melihat di lokasi secara langsung, serta memasang garis polis, tetapi tidak lama kemudian dibuka oleh polisi lainnya, ucapnya. Baik saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Bintun Maulidiatul Habibah, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.